KORPS POLISI AIR DAN UDARA Bahar Kampolri telah mengungkap 91 kasus sepanjang tahun 2022. Bahkan korpo layirut Bahar Kampolri ini juga telah menyelamatkan uang negara sebesar 430 miliar rupiah. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dari 91 kasus tersebut, pria berpangkat bintang 2 ini menjelaskan. Ada berbagai kasus diungkap, mulai dari kasus konvensional terkait kekayaan negara hingga antar negara. Ada pun kasus yang paling menonjol, seperti 16 kasus pembalakan liar alias illegal lodging, 10 kasus penyalahgunaan minyak dan gas, hingga penangkapan ikan secara ilegal sebanyak total 13 kasus. Tidak hanya mengungkap terkait penegakan hukum, Indra juga merinci jajarannya dalam hal ini. Polisi Air dan Polisi Udara telah melakukan patroli rutin sepanjang 2022 dengan alutsista yang dimiliki. Menurutnya, jajaran Direkturat Polisi Udara telah mengerahkan sebanyak 71 pesawat dan helikopter. Patroli yang dilakukan di Poludara, Korpol Lairut, baharkan Polri sebanyak 1.560 kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!